Halo humans, nama aku Della Dan hari ini aku akan menunjukkan ke kalian Makeup look amazingly attractive Jadi karena video amazing aku sebelumnya makeup yang dramatis dan bold banget Aku pengen bikin sesuatu yang keliatan lebih soft Sesuatu yang kamu bisa pake buat first date Jadi aku terinspirasi dari video Cheryl Raisa bersama Maybelline Indonesia She created the amazingly attractive makeup look Aku suka banget sama warna-warna dan teknik yang Cheryl gunakan Jadi aku decided buat bikin video terinspirasi dari look itu Ini juga adalah kolaborasi bersama Indonesian Beauty Bogger Jadi cek description boxnya, ada link ke video-video yang lain Blog post aku, detailsnya Maybelline Dan juga sebuah disclaimer, jadi cek description box Anyways, if you wanna know how to get this look, please keep on watching Untuk primer dan foundation, aku menggunakan Baby Skin dari Maybelline Ini drugstore primer favorit aku Dan foundationnya, aku menggunakan Maybelline Fit Me untuk dewy finish Aku juga highlight dan contour menggunakan Maybelline Fit Me concealer Satu yang lebih terang dari kulit aku dan satu yang lebih gelap Ini warna light dan cafe Untuk nge-set semuanya, aku pake Maybelline Fit Me Powder nomor 235 Ini pure beige Sekarang kita bakal ke alis Karena alis aku hampir ga ada, aku butuh sesuatu yang lebih pekat daripada pensil Makanya aku bakal pake gel liner warna coklat dari Maybelline Aku cukup ambil di angled brush kecil Lalu aku bakal menggunakan ini untuk pertama membentuk bentuk alis aku Aku bakal ngikutin bentuk natural bentuk alis aku Cuman kalo kalian pengen ganti, inget aja Makin lurus, makin keliatan lebih muda Semakin arch, semakin keliatan lebih tua Banyak dari kalian nanya ke aku, apa produk alis yang tahan lama? Well, gel eyeliner dari Maybelline ini bisa tahan sampe 36 jam Jadi ini tahan lama banget Setelah itu, aku bakal ambil sedikit lagi dan mulai isi dari bagian luar ke dalam Alasan aku mulai dari bagian luar adalah Karena semakin ke dalam alis, kita mau semakin sedikit produk di brush kita Karena biasanya bagian awal alis, kita udah ada rambut yang tebal Jadi ga perlu isi terlalu banyak Jangan lupa baurin alis kamu pake spoolie Biar keliatannya lebih soft dan natural Untuk bagian yang masih sedikit lebih botak Aku bakal isi lagi pake powder eyeshadow warna coklat di angle brush Aku suka blend sedikit yang di bagian depan ke sisi hidung aku Biar keliatannya lebih mancung Sekarang aku bakal set brows aku Pake My Favorite Brow Gel dari Maybelline Ini Fashion Brow dengan warna dark brown Untuk siapin bibirnya buat lipstick nanti Aku bakal pake Baby Lips untuk hydrate my lips Sekarang kita bisa ke eyeshadow-nya Aku akan menggunakan Maybelline Color Tattoo warna terang Dan aku bakal tepuk-tepuk ini di bagian kelompak mata yang bergerak Ini bakal jadi base untuk eyeshadow kita nanti Untuk sehari-hari bahkan kamu bisa tepuk-tepuk aja Maybelline Color Tattoo ini Dan udah selesai Pastikan kalau Maybelline Color Tattoo-nya terbaurkan ke lipatan mata Untuk eyeshadow aku akan menggunakan Maybelline Hyper Diamond Eyeshadow Ini BR2 Dan pertama aku akan ambil warna taupe ini di fluffy brush Dan baurkan ini di lipatan mata Gunakan gerakan brush bolak-balik Dan untuk membaurkannya biar keliatan smoky Sapukan brush-nya dengan gerakan memutar-mutar Untuk nge-blend eyeshadow-nya ke atas Dengan brush yang sama Aku akan ambil warna mauve ini Dan aku akan fokuskan aplikasi warna ini Di bagian luar lipatan mata Ini bakal memperdalam lagi lipatan mata kamu Dengan warna mauve yang sama Aku bakal menggunakan pencil brush Dan aplikasikan ini di kelopak mata bawah Jangan bawa terlalu dalam Kamu mau sekitar 3 per 4 jalan aja Kalau kamu pakai ke seluruh garis mata bawah Mata kamu bisa keliatan lebih kecil Pastikan kalau warnanya nyambung ke kelopak mata atas Di bagian luar Untuk di kelopak matanya Aku akan menggunakan warna peachy pink ini Dan ini tepuk-tepuk aja di kelopak mata Pastikan kalau terbaur baik Ke warna yang di lipatan mata tadi Untuk di inner corner Aku akan pakai warna putihnya Baurkan ke lipatan mata atas dan bawah Menggunakan warna terang di bagian dalam mata Akan bikin mata kamu keliatan lebih cerah Aku bakal ambil warna peachynya sedikit Dan taruh di teardot Dengan ankle brush Aku akan ambil warna yang paling gelap Dan aku akan menggunakan warna ini Untuk nge-line mata aku Aku akan bikin wing kecil di bagian luarnya Biar matanya terangkat atau lifted Kamu mau connect linernya ke sepertiga bawah Bulu mata bawah Kita mau liner ini keliatan sedikit lebih soft Jadi aku pakai brushnya aja Lalu geser-geser dikit Biar warnanya terbaur Agar mata keliatan besar Kita akan pakai white eyeliner Di waterline bawah Sekarang kita akan pakai liquid liner Ini hyper glossy liquid liner dari Maybelline Nah ini kenapa tadi kita nge-line pakai eyeshadow Ini akan bikin liquid liner-nya keliatan lebih soft Liquid liner ini gampang banget Buat bikin line yang tipis banget Bikin line-nya makin keluar makin tebal Untuk menambah efek mata yang besar Bulu mata itu penting banget Aku akan menggunakan Maybelline Big Eyes Mascara Di bulu mata atas dan bawah Mascara ini ada dua ujung Ujung yang pertama untuk bulu mata bawah Dan ujung yang satu lagi untuk bulu mata atas Kalau kamu ngerasa eyelinernya terlalu tegas Kamu bisa ambil eyeshadow tadi lagi Tampuk timpuk di atas liquid linernya Lihat perbedaannya Sekarang eye makeupnya udah selesai Kita bakal lanjut ke mukanya Untuk blush aku bakal menggunakan Cheeky Glow Blush Ini warna peachy sweetie Dan sisanya aku taruh di ujung hidung Dan dagu Biar keliatannya kayak rosy glow Aku akan highlight sedikit Menggunakan Maybelline Blush Warna Golden Fuse Ini ada warna goldennya Jadi cocok untuk kulit cowok matang kayak aku Untuk lipstick Aku bakal pake Maybelline Color Sensational Lipstick Ini Pink Me Up Aku campur sedikit Pake warna coral Ini Coral Crush Aku pake ini sedikit aja Ditepuk-tepuk Aku juga bakal pake lip gloss Ini Color Sensational Lip Gloss Glurlion Warna Treat Me Sweet Dan makeup looknya selesai Jadi itu untuk videonya Aku harap kalian suka Jadi jangan lupa like video ini Subscribe ke channel aku Terus komen juga di bawah Kalau ada pertanyaan Atau video request Dan Kalau misalnya video ini Nyampe 50 likes Aku bakal bikin The No Mirror Makeup Challenge Pinkies Wear Untuk daftar produk-produk yang digunakan Extra photos Tips dan reviews Silahkan ke blog aku DelaniaMarvela.com Linknya di description box Kalau kalian recreate look ini Atau kalian recreate any of my other looks Atau simply kalian pengen stay connected Jangan lupa cek aku Di Facebook, Twitter, Instagram, SFM Dan Snapchat Semuanya Delania Marvela Linknya di description box Jadi makasih banget udah nonton Dan sampai jumpa Apacah Al